Terima kasih Anda masih di News on the Sport. Kita masuk ke segmen Liputan Haji 2018. Pemirsa, lebih dari 50 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci, Megah, dan Madinah. Dan untuk mengetahui terkait dengan hal ini, kita bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera muasin Jalal, langsung dari Megah, Arab Saudi. Ya Riyad, menurut informasi yang Anda miliki saat ini, ada berapa jemaah haji yang meninggal dunia di sana? Apakah Anda memiliki data terkini ya, Riyad? Ya baik, Julita. Berdasarkan data sistem informasi dan kompetrisasi haji terpadu atau SISKOHAT, tercatat hingga sore Jumat pada tanggal 10 Agustus 2018 kemarin, ada 49 jemaah haji calon jemaah haji asal Indonesia yang telah meninggal dunia. Ada pun total kedatangan sebanyak 168 215 orang. Dan memang jika kita lihat, ada total kelompok yang terbang sudah ada di Megah sebanyak 418 kelompok. Dan selain 49 jemaah yang telah meninggal dunia tadi, ada 175 jemaah yang sedang sakit. Ada pun jumlah tersebut sudah menangani atau sedang menjalani rawat inap, kemudian rawat jalan. Dan juga pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama telah berkoordinasi untuk menjaga kesehatan dari para jemaah. Dan Julita, ada sekitar 49 jemaah yang sudah meninggal dunia. Ada pun komitmen dari Kementerian Agama. Setiap jemaah haji yang meninggal dunia akan dibadal hajikan. Ini menjadi catatan bagi seluruh keluarga jemaah calon haji yang meninggal di Tanah Suci. Bahwa seluruh jemaah yang meninggal dunia akan digantikan atau akan dibadal hajikan dengan seseorang. Ada pun syarat bagi seseorang yang ingin membadal hajikan yang pertama adalah orang tersebut harus sudah haji terlebih dahulu. Dan orang yang tidak bisa melaksanakan haji harus sudah ada di Tanah Suci. Artinya ketika nanti memang sudah tidak bisa atau sudah meninggal dunia akan digantikan oleh orang lain. Dan artinya sudah tetap melaksanakan ibadah haji namun digantikan. Kemudian Julita ada pun yang kita update saat ini adalah ada sekitar jemaah 221 ribu jemaah. Terdiri dari 204 ribu jemaah dan sisanya merupakan haji usus. Dan gelombang kedua dari jemaah haji asal Indonesia ini nanti akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2018. Dan untuk saat ini jemaah haji asal Indonesia gelombang 1 yang sudah sebelumnya berada di Madinah sudah sekarang berada di Mekah Al-Mekah Romah. Jadi kita tunggu hingga puncak haji nanti pada tanggal 21 Agustus atau pada tanggal 9 Julijjah yang akan datang. Dan hingga saat ini jemaah haji asal Indonesia terus berkonsentrasi untuk mempersiapkan puncak haji yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Julijjah. Di Arofa, Musdalifah, dan juga Minah. Julita. Iya Riyad. Sebenarnya apa penyebab dari meninggalnya jemaah haji ini? Apakah mungkin karena memang jemaah tersebut usianya sudah lanjut? Atau memang ada kondisi tertentu yang menyebabkan meninggal dunianya jemaah haji ini? Riyad. Ya baik Julita, ada pun penyebab terbesar dari meninggalnya jemaah haji dari tahun ke tahun adalah penyakit jantung. Hingga saat ini dari 49 kematian yang tahun 2018, sebanyak 22% adalah jemaah yang mengidap penyakit jantung terlebih dahulu. Dan jika kita merujuk kepada tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2017, ada sekitar 47% penyakit yang menyebabkan jemaah meninggal. Kemudian pada tahun 2016, sebanyak 52% jemaah meninggal karena penyakit jantung juga. Dan memang ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa penyakit jantung ini sangat mendominasi kematian dari jemaah. Yang pertama adalah faktor usia juga. Seperti kita tahu bahwa kebanyakan atau rata-rata jemaah calon hajas Indonesia ini sudah lanjut usia. Kemudian untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan saat ini membawa 5 dokter spesialis jantung. Jadi pada tahun ini, Kementerian Kesehatan membawa 5 dokter spesialis jantung dan siap untuk bekerja 24 jam. Ada pun penyebab lain yang bisa menyebabkan jemaah calon haji meninggal dunia adalah karena kondisinya yang kurang fit dan juga lanjut usia. Dan ada beberapa tips yang perlu menjadi catatan bagi calon jemaah haji asal Indonesia yang khususnya mengidap penyakit jantung. Yaitu pertama selalu makan obat setiap hari, kemudian bawa obat kemanapun pergi dan jangan sampai terlelah. Periksa ke dokter terlebih dahulu istirahat yang cukup dan kalau sesak nafas hentikan kegiatan dan istirahat. Dan memang diharapkan bagi pasien atau jemaah calon haji yang mengidap penyakit jantung ini memiliki teman atau saudara atau kerabat yang selalu menemani. Dan harus rela menemani pasien yang terkena ke jantung ini dan rela meninggalkan ibadah-ibadah sunnah untuk bisa menyelesaikan ibadah rukun haji dan juga wajib haji agar ibadah hajinya bisa diterima. Demikian jelita.